Intro Halo Sobat DP Sukses merebut gelar juara BWF World Championships 2022 Membuat nama Aron Chasowoik melambung tinggi di kanca dunia Tak mengherankan sih, soalnya anak asu Coach Reksi Mainaki ini punya skill dan aksi yang luar biasa Kalau gak percaya, yuk kita intip aksinya berikut Let's go! Laga melawan The Daddies di final tentu saja menyuguhkan aksi memukau dong bagi pasangan dan king lima dunia ini Apalagi saat ganda putra nomor 1 Malaysia ini meneraikan epic comeback saat pertinggal 12-18 di game pertama Deretan smash keras yang dilepaskan Chiaso sukses menumbangkan tembok kokoh The Daddies Terima kasih telah menonton! Selain serangan barbar, defense yang diperagakan Chiaso juga wajib diberi jempol Meski berkali-kali Ahsan Hendra mencoba merebut poin lewat power jump smash Ganda Malaysia ini benar-benar tak bisa ditembus Dan yang menjadi moment of the match di laga ini adalah aksi dropshot Chia saat mengunci kemenangan di penghujung game kedua Bahkan pemain legendaris sekelas Kohendra pun tak berkutik dibuatnya Laga ditutup Malaysia dengan skor akhir 21-19 dan 21-14 Siapa sangka ternyata permainan agresif yang diperagakan Chiaso sudah tampak di realm 32 kejuaraan dunia tahun ini Di hadang wakil Taipei Lucing Yeo yang pohan, para desmes keras Malaysia langsung menghiasi laga Tak tanggung-tanggung lewat aksi agresifnya ini mereka mampu mengunci kemenangan dengan mudah lewat strike game 22-20 dan 21-18 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketika dropshot Aron Chia sepertinya menjadi senjata mematikan bagi ganda Malaysia ini Saat bertemu Choi Seoul Gyu Seoul Sung Jae di perempat final Aksi ini kembali sukses membungkam lawan Pas ke interval game kedua, wakil Korea langsung kena mental Karena tersungkur saat mencoba menggapai pukulan Tipuan Soh di sisi belakang lapangan Akibatnya hingga laga berakhir, Joy Soh tak mampu lagi mengembangkan permainan hingga akhirnya kalah 21-18 dan 21-16 Guaranteed the awards medal for the big share here, our chance will be back in the victory Next kita ke semifinal Dan tau gak Sobat BP, bahwa laga inilah yang nyaris membuyarkan mimpi Chia Soh untuk menjadi juara Bagaimana tidak, mereka sempat kalah di game pertama Namun hebatnya, mereka mampu menorekan comeback hingga menang di game ketiga Momen epik di laga ini dan menjadi momentum kemenangan Malaysia terjadi di pertengahan game kedua Chia Soh yang tertinggal 7-8 sukses membuat Seti tersungkur lewat Tipuan Drive-nya ke sisi belakang lapangan Di penghujung laga, unforced error yang dilakukan Ranki membuatnya kalah dengan skor akhir 22-20, 18-21, dan 16-21 Diserang habis-habisan oleh Hoki Kobayashi di Malaysia Open 2022 Anak asu Coach Reksi Mainaki ini memamerkan defense apik yang gemilang Mereka bahkan mampu berbalik menyerang di akhir rally Hingga merebut poin lewat dropshot cantik Soh di depan net Aksi diving save Kobayashi tak cukup untuk mengembalikan kok Tapi sayangnya di laga ini Chia Soh kalah cepat lewat strike game 23-21, dan 21-9 Next, kita ke laga Chia Soh vs Fajarian di semifinal Malaysia Master 2022 Meski di laga ini wakil Malaysia kalah dramatis lewat rubber game Serangan sporadis yang dilepaskan Chia Soh tak mampu dibendung Fajri Padahal pasangan Indonesia yang satu ini juga terkenal akan tembok kokohnya di lapangan Di akhir laga, serangan jarak dekat Rian membuat Malaysia kalah dengan skor akhir 14-21, 21-19, dan 10-21 Sebagai penutup, aksi Chia Soh saat melawan Liang Wang Chilin di perempat final Indonesia Master 2021 Juga tak boleh kalian lewatkan Apalagi, skill akrobatik yang diperagakan Chia di laga ini sungguh memanjakan mata Saking kerennya, Oma Jill bahkan sampai berteriak unbelievable Sesaat setelah Soh menutup Rally 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 Sesaat setelah Soh menutup Rally